Nah ini nih, kayaknya gue cocok nih, gue cobain lah, cocok gak? Wih keren banget nih sama bareng gue, nanti kita akan touring. Halo Sobat, kembali lagi bersama saya, Tiba Romadona. Kalian yang sering ke channel Ray Speed Shop atau ke toko Ray Speed Shop, pasti kalian tahu sama saya. Nah teman-teman, kali ini nih, saya mau mengulas tentang koleksi motor kita. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu ke kalian nih, ada beberapa motor modif di Ray Speed Shop. Mulai dari balap, touring, harian, maupun trabas. Kalian pengen tahu motor apa aja? Gue akan kenalin satu persatu, oke? Mulai dari sini dulu nih, yang ada nih. Ini adalah R1M, R1M yang digunain oleh bos kita, bos Erik Saputra, nomor 77, di balapan Superstock, Yamaha Thunder Race. Nah, motor ini nih kemarin kalau gak salah juara nasional, Superstock 1000 cc, ditunggangi oleh Kak Erick sendiri. Ini nih, R1M nih. Nah, terus ada motocross dari bos Erik juga, ada YZF250 tahun 2019. Motor ini biasa dipakai kalau untuk balap di kelas 250 cc, mau junior, senior, Cuma di sini kegunaannya buat di flat track, buat latihan, buat fisik, maupun apa aja. Nah, ini YZF. Keren kan? Kita lihat lagi yang lain yuk, ayo ikuti aku. Oke. Kita menuju ke kiri apa kanan? Kiri duluan deh. Kiri. Nah, guys. Di kiri ini juga ada motor balap, motor sport. Masih sama R1, cuman ini R1 lama. Yang ini. Ini sekarang dipakai untuk latihan aja. Dipakai untuk fisik, buat kebalap, mengenali motor sport itu seperti apa. Bisa dipakai ini. Di sini juga koleksi motornya lumayan banyak sih. Jadi, harap sabar. Nah, ini nih. Ada R25. R25 untuk balap Yamaha SandiRace. Pokoknya balapan motor sport Indonesia. Ini motornya dari tim Cargloss Restek RRS. Sekarang ditunggangi oleh Aditya Fauzi. Motor tahun 2019. Bekas Feroz kuncir. Sekarang dia sudah naik. Dan ini dinaiki oleh Aditya. Nah, ini kan tadi motor balap, motor balap. Nah, ini motor balap satu nih. Ada motornya Kak Erick. Yamaha R25. Ini dipakai Kak Erick buat balap Yamaha SandiRace, motor sport. Pokoknya motor ini nih. Lumayan spesial nih. Karena bos Erick biasa bilang my baby. Ini keren banget motornya. Speknya juga sudah bagus. Sudah siap untuk tarung lah. Nah, selain ketiga motor sport, motor balap ini. Ada motor yang untuk pakai touring. Yang biasa orang bilang HD HD. Harley Davison. Ini ada Street 500. Street 500. Suspensi semua sudah on-linch. Pengereman sudah Brembo. Velg. Pokoknya semua sudah bagus lah. Depan belakang sudah on-linch. Brembo. Ini istimewa banget nih Bang. Apa ya. Kayak model buntutnya itu kayak tawon gitu tuh. Model buntutnya kayak tawon. Dipakai untuk... Enak banget lah pokoknya. Kalau Street 500. Dipakai jarak dekat. Jarak jauh. Suaranya ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber-ber. All-ins-all-ins semua. Ada juga Harley Davison. Road Glide. Katanya Road Glide. Harley Davison. 1.800 cc nih. 1.800 cc. Punyaan Kak Erick juga nih. Koleksinya Kak Erick. Ini ada juga nih. 1.200 yang ini nih. 1.200 cc. Maaf agak debu. Karena disimpen terus. Pakai untuk kebutuhan aja. Biasa touring jarak jauh. Bersama grup-grup Harley Davison. Nah ini nih. Kayaknya gue cocok nih. Gue cobain lah. Cocok gak? Wih keren banget nih. Nama badan gue. Nanti kita akan touring. Setelah pandemi usai. Baru kita boleh touring. Jangan touring-touring sekarang. Kayaknya stay safe. Jaga jarak. Kita ke koleksi motor bebeknya Bos nih. Bos Erick. Nah. Nih kalian lihat nih. Warnanya sama semua kan. 1. 2. 3. Pasti kalian sudah pernah tahu. Dan kalian juga. Kalau anak motor. Udah gak awam sih. Sama livery kayak gini. Untuk 2020. Ini rifli dari tim Cargloss. Motor MP1 Kak Erick. Bukan MP1 sih. Motor latihan. MX King Kak Erick. Untuk latihan. Ada MX King. Ada 125Z. Biasa dipakai di kelas X Rider. X Rider Nusantara. Ini motornya. Nah. Ini. Motor dipakai Kak Erick ketika balap. 125Z. Ini ketika latihan. Ada juga nih yang ini. Sempat viral. Ini viral banget nih. Boy. Karena dia gemparkan 2020. Dengan pecat telor. Juara 1. Di event bergengsi. Di kelas RX King Super Pro. Nah. Disebut namanya adalah. Giselle. Ini lumayan superior banget nih. Di 2020. Bukanya dari. Motor-motor ini. Koleksinya. Cargloss. King Cargloss. Nah. Di samping lagi nih. Ada nih. Livery yang. Kalian tau ya. Kalau warna kayak gini nih. Apa sih? Motor apa sih? Petronas mungkin. Ya apa enggak? Iya kan? Nah. Ini motor Jupiter Z1. Punya tim Cargloss RESTEC RRS. Motor ini nih. Baru jadi. Kemarin. Baru bangkit lagi dari tidurnya. Dan juara 1. Di event Sentul kemarin. Terakhir. Nah guys. Motor balap. Motor touring HD. Udah semua di sini. Kita coba ke kanan dikit. Ada apa aja. Ada apa lagi. Pokoknya harus ikuti. Nah nih. Masih seputaran motor balap. Cuman ini beda dengan motor balap yang lainnya. Ini masih sama Yamaha ZZF R25. Cuman bodinya kalian tau. Lihat sendiri. Modelnya retro. Ini mau diuji coba untuk pakai di sirkuit. Nah buat kalian yang hobi modif. Bisa nih ambil inspirasi dari motor ini. Nah kan sekarang lagi jamannya retro. Cover racer segala macem. Mungkin kalian bisa ambil dari. Apa. Dari cara modif ini. Nah untuk R25. R15. R15. Sekarang di kita sudah diproduksi. Made in Cimapar. Sudah diproduksi cover body-nya. Sudah diproduksi massal. Kalian bisa langsung kontak hubungi admin. Nyari speed shop. Oke. Apalagi ini. Motor trail. Kalian suka trail? Oke. Kita akan tunjukkan motor trail. Ini motor trail masih seputaran. 77. Banyak banget kan motornya Kak Erick. Nah ini nih. Salah satu motor yang dipakai trabas. Untuk fisik. Endurance di hutan. Ini nih. Yamaha WR155. Ini bukan cuma sekedar Yamaha WR sih menurut saya. Memang WR. Cuman mesinnya itu beuh. Top markotop banget. Soalnya sudah bore up. Nah ini. Motor untuk fisik. Ke hutan ada ini. Ada serko. Punya bosong. Ada supermoto juga. Pokoknya mau dari asfal tanah. Asal gak ada laut dan udara sih sebenarnya. Jadi pokoknya asfal tanah segala macam. Libas. Pokoknya gaspol. Ini kedua motor trabas. Ini juga ada nih. Motor-motor supermoto. Supermoto WR155. Koleksinya dari racepeed shop juga. Ini kenapa dibuat supermoto? Karena kan sudah banyak nih motor-motor tanah disini. Nah dibuat konsep supermoto agar bisa misalnya latihan wheelie, latihan keseimbangan, latihan supermoto juga. Soalnya kita ada motor balap supermoto. Ntar kita lihat juga ya. Oke. Ada ini kenal potnya nih. Ada yang bagus nih dari motor ini. Salah satu kenal potnya ini. Sudah kita produksi sendiri. Kenal potnya sudah kita produksi sendiri. Dan kita jual masal untuk motor trail, Yamaha WR, CRF, maupun KLX. Kalau untuk Yamaha WR, ada spesialisnya juga. Sini gue tunjukin. Nih. Ada lubang lambda. Nah. Udah ada tambahan. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya? Ini ya? Iya. Nah. Untuk harganya nggak terlalu mahal sih. Kisaran kenal pot standar itu 1 juta. Untuk bore up 1 juta 250 sampai 1 juta 300. Oke. Nah yang kalian punya motor trail langsung lah. Nih. Lihat ini. Kenal potnya semua nih. Berlebar RSS. Ya kan? Oke guys. Dari supermoto ini. Kita lihat lagi. Satu supermoto. Ada dua. Satu yang ini. Punya saya sendiri. Biasa. Warna hitam. Velgnya ekspedisi. Untuk bannya kita pakai IRC RMC 830. Kenal pot otomatis RSS Pitchop. Mendompleng. Tenaga banget nih. Keren. Coba. Kita lihat. Untuk gear sudah pakai rose. Rantai sudah Regina. Velg ekspedisi. Kenal pot RSS exhaust. Pokoknya untuk mantep lah. Untuk jalan-jalan. Touring. Maupun wheelie-wheelie. Kita sering lakukan. Nah. Ada juga. Buat hariannya. Kita dan anak-anak. Ada Vespa Matic. Vespa Matic. Vespa Sprint. Iget 150 VEA. Oke. Ini biasa kita pakai buat jalan-jalan. Ya kan. Nah. Ini masih banyak koleksi nih. Yang dua tak slover. Dua tak slover. Ada di sini. Ada yang underbone. Ada motorsport. Ada supermoto. Ntar kita akan lihat. Mau yang mana duluan nih? Belakang duluan aja. Apa gimana? Dua tak langsung. Dua tak langsung. Nah. Ada dua tak. Ada Suzuki Satria 120. Kalian pasti tahu kan? Satria ini. Jamannya dia wow. Wow banget. Nih. Dua tak slover Indonesia. Dua tak menurut puna. Segala macam. Ada di sini. Nah. Ada Vespa Air yang viral. Kalian tahu kalau warna hijau gini? Merah? Apa? Coba tebak. Apa? Coba tebak. Saya mau nantangin kalian. Tiut. Kaltex. Original banget nih. Original banget. Ada lagi yang original. Kalian tahu warna merah putih itu apa? Jangan. Saya mau halangi dulu. Kalian tahu warna merah putih itu apa? Untuk Vespa Air? Berdeka. Salah. Marlboro. Oke. Nih. Marlboro original. Ini original banget nih. Marlboro-nya nih. Nih. Bukan kaleng-kaleng. Marlboro. Kaltex. Satria. Ada juga yang orange. Vespa Air orange hitam. Nih koleksinya dari RSS Speed Shop. Biasa yang orang bilang. Kopdar-kopdar 2 tak. Ini selalu hadir. Iya kan? Nah. Sekarang kita ke motor balap lagi nih. Ini motor balap dari tim SJCRT Cargloss Restek RRS. Nah motor ini semua nih. Speknya ada yang MP1. Ada yang MP3. Ada yang MP5. Ya. Beserta joki-jokinya. Ini motor dari sekarang mau dipakai kayak Eric di 2021. M.S. King. Ini motor MP5-nya Joshua Mbeo. Asal Kupang. Nusa Tenggara Timur. Kita peorang jadi. Nah. Ini ada M.S. King MP1 dari Resanum. Resanum. Asal Banyumas. Ini motornya yang akan dipakai. Nah motor-motor ini semua nih. berkolaborasi dengan SJCRT Cargloss Restek RRS TDR. Masih banyak lagi. Nah ini motor dari Firosi Kuncir 36. Oke. Nah. Mau dibukain gak? Motor ini. Yang terakhir aja. Kita kesini dulu. Ini kayaknya maskot banget nih. Di RSS. Ini motor. Motornya SJCRT. Seru yang jaya. Racing Team. Team dari Kalimantan. KOTIM. Kota Waringin Timur. Ini motor. Supermoto baru jadi. Kemarin balapan diberi gift. Alhamdulillah. Masih podium. Diberikan podium 4. Nah. Motor ini kita akan siapkan amunisi di 2021. Oke. Ada juga motor dari konsumen kita. Bang Ikwan. Motornya baru jadi. Baru nyobain kemarin track day sentul. Videonya juga sudah ada. Coba kalian review ke belakang. Pasti ketemu videonya di sentul. Oke. Ini. Nah. Ini nih yang pasti paling kalian tunggu-tunggu banget. Apa sih sebenarnya yang ada di balik. Di balik jubah TDR ini. Kita angkat pelan-pelan. Liatin pelan-pelan. Jangan berkedip. Saya buka dulu. Jangan berkedip. Kalau anda berkedip. Tidak bakal kelihatan. Jangan berkedip. Pelak aja dulu. Kalian sudah tahu kan? Nah. Apa? Ayo. Sudah tahu nomor itu pasti sudah tahu nih. Kita buka perlahan. Tidak. Kalian sudah tahu pasti kan? Nah. Ini motor balap dari Karei. Motor balap yang dipakai oleh Karei. Balap Yamaha Sander Race. Maupun Yamaha. Ini. Pokoknya balapan motor sport Indonesia. Untuk sport 250. Karei tetap memakai Yamaha. Yamaha R25. Nah. Nih. Keren banget nih motornya nih. Oke. Saya buka belakangnya dulu. Biar kalian bisa lihat semuanya. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, nah. Nah, ini dia motor dari bos kita, Karei. Motor yang dipakai buat juara, dipakai buat fisik, buat latihan, dan buat balap semuanya ada di sini. Kenapa motor ini ditutup? Karena motor ini motor kesayangan Karei. Jadi harus diistimewakan. Pengen ditutup? Apa? Kita yang dibungkus. Pilih aja. Hahaha. Nah, teman-teman. Tadi kan sudah capek muter-muter review nih. Ngasih tahu motor koleksi dari tim kami. Nah, ini yang terakhir. Kalian wajib tahu karena ada video selanjutnya. Oke? Kamera jangan ke sini dulu. Jangan ke sini dulu. Kita akan buat surprise. Satu, dua, tiga. Ta-da! Yamaha MX King semakin di depan. Calon juara yang akan kita buat video review selanjutnya. Dari masih standar sampai dia menjadi motor balap dan juara. Oke? Mari kita lihat. Oke, guys. Kalian pantengin terus IG Race Speed Shop. Kita akan review motor ini dari nol sampai jadi. Oke? MX King MP1 punya Aditya Fauzi 177. Juara. Nah, buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng. Agar kalian dapat pemberitahuan. Oke? Sampai jumpa, teman-teman. Saya Tiba Romadona, pamit undur diri. Jangan lupa, main-main ke Speed Shop kami. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih.